Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV R.I. Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi pemirsa TV R.I. Bungkulu Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara opini obrolan pagi ini Nah pemirsa di Senin pagi hari ini kita akan membahas mengenai mimpi jadi nyata Memang untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses itu Perlu ketekunan dan juga konsisten Serta harus menghadapi segala situasi saat di lapangan Nah pemirsa hari ini saya akan langsung nih antara sumber kita pada pagi hari ini Yaitu Mbak Eprin Suzy Pratiwi, Entrepreneur Buddha Selamat pagi Mbak Tiwi Pagi Anies Gimana kabarnya Mbak Tiwi? Alhamdulillah luar biasa sehat Alhamdulillah luar biasa sehat Semangat pagi ya Semangat ini termasuk pagi ya untuk keluar untuk ibu-ibu muda seperti saya Gimana masih deg-degan Mbak? Deg-degan karena buru-buru banget Belum anak, belum suami, belum rumah Tapi bisa kok Masih bisa ya Harus bisa Masih bisa tonggol Perempuan yang modern ya? Mandiri juga Mandiri dan modern Oke Mbak Tiwi Sebenarnya Mbak Tiwi Awal mula Mbak Tiwi menekuni usaha yang sedang mbak jalankan sekarang Itu gimana sih ceritanya? Dan kalau orang bilang sih Aku tuh udah Ada yang pernah bilang Mbak Tiwi tuh orang kaya Jadi udah langsung jadi nih Susi Langsung jadi nih bisnisnya Tapi sebenarnya Aku dari nol banget Dari aku jual sendiri Dari omset per hari tuh 90 ribu 80 ribu Aku sembari kuliah waktu itu Jadi memang gak ngambil banyakan Dan aku buat sendiri Jadi misalnya kuliahnya pagi Aku ready-innya siang Tapi kalau misalnya kuliahnya ada jam-jam sore Aku ready-innya pagi Jam-jam 10-11 Susinya udah ready Jadi aku atur-atur seperti itu Waduh Ya benar Jadi memang dari nol Dari rumah Saudara aku sendiri Jadi kita kalau lagi masak Mau masak nasi tuh Gantian Karena rice cooker cuma satu Jadi memang harus kita pinter bagi waktu Dan capeknya luar biasa Jadi memang dari nol Percayalah memang Apa ya Kalau mau jadi besar tuh Itu harus kecil-kecil Berarti memang waktu dari awal itu Modalnya sangat sedikit ya Iya Itu awalnya aku mau makan sendiri Bukan untuk dijual Untuk konsumsi sendiri Karena waktu itu kan Yang jualan susi juga Termasuk gak ada Pernah ada Tapi udah off Udah tutup ya Jadi udah Aku mau makan sendiri Ya karena mungkin kekuatan sosial media ya Jadi ketemu sama temen-temen Eh dimana beli susi Padahal buat story sendiri ya Iya buat sendiri loh ini Tapi ternyata mereka bilang Buatin doang dikit aja Dikit aja udah BM banget nih Soalnya di Bungkulu gak ada Ada dia domisilah di Jakarta waktu itu Jadi dia gak pernah lagi makan susi Sejak di Bungkulu kan Yaudah aku coba buatin Ya enak loh Ini loh ini nih Jadi banyak Apa ya Komentar positif Yang mendorong aku Untuk Jualan itu Jadi temen-temen sih Kenapa gak dijual aja Kenapa gak dijual lagi Capek lah Emang ada yang bakal beli ini Tapi dicoba-coba akhirnya Seperti inilah Berarti waktu itu dari awal kulinya ya Iya Waktu masih kuliah Semester berapa Semester awal Semester awal full banget Tiap hari ya Masuk kuliah Sampai Aku sering terlambat Iya bener Jadi memang susah banget Mengatur waktu Sampai ada beberapa dosen Yang aku masih ingat banget Aku sering telat Terus dia bilang Jadi kenapa kamu telat terus Sampai aku ngobrol berdua Kenapa kenapa telat terus Terus kenapa kamu sering bolos Akhirnya ketika Aku sekarang Oh gini Ini ternyata yang kamu persiapkan Kamu sering terlambat itu Ya Pak Karena memang susah banget Mengatur waktu itu Iya iya Berarti sampai sukses Sehingga sekarang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti awalnya Usaha rumahan ya Rumahan Sampai bisa buka toko sendiri Iya Sepuluh bulan di rumah Akhirnya beraniin Buat sewa ruko Karena motivasinya apa Karena konsumen ini banyak Aku dulu di belakang Jauh ya kan Jadi banyak yang konsumen itu Tinggalnya di pagar dewa Di daerah tanah patah Jadi mereka Mahal banget di ongkir Jadi Mbak bikin Buat toko dong Mbak Di tengah Paling nggak ongkir kita murah Ayo dong Mbak Itu dong Yang bikin aku Jadi lebih semangat Jadi perputaran uang itu Aku safe Yang penting bisa terkumpul Buat sewa Akhirnya 10 bulan jalan Aku udah berani Sewa ruko waktu itu Sewanya 25 juta Waduh Dengan Belum lagi biaya hidup Iya Dan jauh dong ya Dari uni belakang Waktu itu di ini Kebun geran Akhirnya aku cari Ruko sewaan itu Yang dua tingkat Jadi aku bisa tinggal di atas Di baunya aku tetap Produksi jualan kan Nah waktu itu ketika Aku mulai berjualan Aku nggak ada apa-apa di atas Kasur pun Kayaknya aku ingat Cuma karper Lemari aku nggak punya Itu cuma pakai koper Itu bertahan aku di 3 bulan Seperti itu Waduh Perjuangannya ya Perjuangan Belum punya karyawan Karyawan baru satu Kalau nggak salah Baru satu Ketika buka toko itu ya Buka toko pun Bukan langsung blek Aku ada Kursi berapa Ada meja Ada ini Enggak Kosong Jadi itu memang pure tempat Orang ngambil sushi Lebih deket Itu Jadi bukan langsung buka Cafe sih Belum kepikiran Belum bisa untuk dine in Untuk dine in itu nggak ada Jadi sampai Ada konsumen yang mau datang Mau ngambil Tapi dia lagi nunggu Aku nggak punya kursi Buat konsumen itu nunggu Akhirnya Aduh Ibu maaf ya Kita belum punya kursi nih Ada sih uang Aku langsung pakai motor Itu pun motor bukan motor aku Itu motor karyawan Nggak punya motor Jadi kalau aku kuliah Aku pakai Grab Atau Maxim gitu Bolak-balik ya Yang menyesukannya orang mana sih Mbak Tiwi Ke Payang Mbak Tiwi disini ke kursi ya Waduh Udah nggak Kursi ya bukan usah Keren banget ya Jadi langsung Beli kursi Jejek Belinya di ini Di pintu batu ya Di sana Bawa pakai motor Dua Dua kursi aku beli Ini mbak silahkan duduk Gitu kan Kipas pun Pake kipas kosan Tau ya Kipas kosannya Yang pendek Gitu Masih waktu itu Tapi akhirnya Wiguyur Banyak support Dari keluarga juga Ini ada kursi Dibuatin Walaupun yang Apa ya Bahannya nggak terlalu bagus Tapi itu udah bersyukur banget Jadi waktu itu Cuma memuat Lima meja Dalam ruangan itu Berarti waktu itu Memang nekat ya Dengan uang seadanya Ya Karena aku udah tahu Rasanya Punya uang sendiri itu enak Aku bebas buat Aduh aku mau beli Beli baju Uangku ada Dan waktu itu Aku juga udah bilang Sama keluarga Udah nggak usah Biayain uang kuliah aku lagi Aku harus cari sendiri Karena ya Sebenarnya motivasi Pertama aku Jadi awalnya Aku anak Ibu sama ayo Udah nggak ada Ibu meninggal itu Aku umur 4 tahun Ya Kecil banget ya Nggak tahu apa-apa Terus ayah meninggal Aku kelas 6 SD Jadi Bisa dibilang Tuhan itu udah menempa aku Untuk mandiri dari kecil Jadi nggak kaget Kalau aku semuanya sendiri Nggak kaget Terus Udah Berjalannya susi ini Banyak support Dari keluarga Terus Ya supportnya Kadang cuma support Kata-kata aja Karena Kita juga keluarga yang sederhana Kita nggak punya Power yang kuat Untuk Dukungnya dong itu Nggak Itu sih Oke Berarti emang Bisis mbak ini Sudah berjalan berapa lama mbak Dari awal kuliah Sampai sekarang ya Ini 5 tahun menuju 6 tahun 5 tahun menuju 6 tahun Wah perjuangannya berat banget Berat banget Sampai sekarang Sebenarnya yang paling susah Dalam berbisnis itu Yang pertama kan kita memulai Memulai termasuk susah juga sih Kalau aku tahu sama teman-teman Memulai itu susah Tapi yang lebih susah itu apa Mempertahankan Bener Itu yang sesi terakhir Mempertahankan itu susah banget Sekarang momennya aku Sampai mempertahankan Mempertahankan Apalagi sekarang kan udah banyak Kompetitor ya kan Memasuk Gimana kita tetap bertahan Apalagi Ini karya anak bungkulu loh Gimana sih Aku tuh mau Masyarakat bungkulu itu Tetap mensupport Apa ya Produk Yang dihasilkan oleh anak muda Bukan malah kita Malah menyongsong Yang masuk dari luar Gitu kan sebenarnya Tapi ya Itu masih Kita pikirkan Bersama entrepreneur Lainnya Berarti memang awalnya Sudah terpikir ya Untuk membuka bisnis makanan Jepang Waktu itu ya Gak pernah misalnya Kombain dengan Makanan-makanan khas Bengkulu Atau mungkin Makanan-makanan lainnya nih Memang fokusnya ke arah sana Ya karena awalnya susi Jadi kan sebenarnya Yang penting beda ya Ya harus beda Ya aku pikir Apa yang gak ada di susi Di Bengkulu Tama-tama susi Kalau aku Gini Strateginya Kalau aku misalnya susi Terus aku combine dengan Misalnya Makanan khas Bengkulu lainnya Itu aku butuh uang produksi Yang lebih banyak Karena jauh Timpang banget Jadi aku buat susi Aku tambahin varian-varian Jadi kan tetap susi Tinggal tambah varian doang Artinya kan Kamu gak butuh Banyak Uang produksi lagi Untuk itu Bener Jadi itu strategi Jadi jangan aku udah jual susi Tiba-tiba ada nasi goreng Tiba-tiba ada Ya kan Itu jadi nambah uang produksi lagi Jadi kalau tidak laku Itu bakal membuang Ya kan Jadi itu strategi aku Bikin rice bowl Yaudah kita cari topping yang lagi Tetap di nasi Jadi ada beberapa yang Satu bahan yang Memang dipakai untuk semua Bener Bener Jadi kan Apa ya Motonya itu Gimana modal sedikit-dikitnya Untung sebesar-besarnya Waduh emang Jiwa-jiwa pebisnis banget Emang dari awal Suka banget berbisnis ya Jualan-jualan gitu ya Atau dari kuliah Memang awalnya Dulu SMA sering Apalagi di Kepahyang ya Dulu sering kayak Ada sesuatu yang baru Aku belinya secara online Aku ready-in banyak Aku jual-jual Emang suka sih Tapi kata saudara Ibu aku dulu juga Orangnya yang suka berdagang Ya mungkin gak tau lah Peturunannya ke aku Dari empat Aku empat saudara Dan empat saudara itu Aku sih yang kayaknya Yang memang Di jiwa berdagangnya Lebih Kelihatan Empat bersaudara Dan Mbak Tiwi ini Anak keberapa? Anak bungsu Anak bungsu ya Mudah mandiri ya Selebihnya emang suka Merantau ya? Jadi Aku dulu pernah merantau Sebelum aku kuliah Aku merantau Meranah gak tau Mau kemana Apalagi Gini lah Aku sampai Punya Apa ya Punya teori sendiri nih Dalam diri aku Mulai sekarang Aku gak mau bergantung Sama orang Karena Dulunya Aku pernah Bergantung sesuatu Aku mau kerja Di suatu tempat Itu ada Sanak saudara Di sana Gampang deh Kamu tinggal masuk aja Ya udah Tinggal masuk Waktu itu aku kuliah dulu Di bahasa inggris Aku berhenti Karena aku udah yakin Aku pasti bakal masuk Di pekerjaan yang Diiming-imingkan itu Ternyata Ketika aku udah masuk sana Ya udah Karena kita bergantung sama orang Kita gak tau hati orang Kita gak tau sikap orang besok Gimana Jadi akhirnya aku Gagal di sana Kuliah aku udah lepas Akhirnya aku merantau Gak tau aku mana Aku pulang lagi ke Bung Kulu Oh oke Waktu itu pernah merantau Di luar provinsi Nah Di luar provinsi Itulah Aku mencoba susi Itu pertama kalinya Jadi kalau aku lihat Emang Tuhan tuh udah Buat skenario Kalau Aku tidak Merantau ke Jakarta Waktu itu Mungkin aku tidak tau Susi itu seperti apa Bener Ya kan Aku waktu itu udah menyalahkan Tuhan jahat banget sih Bener Manusiawi lah ya Kalau kita lagi capek Lagi gagal Menyalahkan Tuhan capek banget sih Aku udah ini udah itu Tapi aku masih digagalkan Kuliah aku ini Ini maunya gimana Tapi ternyata ketika aku Udah di posisi sekarang Oh Kalaupun Tuhan tidak Memberi jalan Aku merantau Mungkin susi by susi Gak ada Iya mungkin sampai sekarang Belum berbisnis ya kan Iya bener Jadi sekarang Dapat Statement lah ya Kita bahwa Apapun yang terjadi pada kita hari ini Baik itu Baik ataupun buruk Itu pasti ada maksudnya semua Enggak besok Lusang Mungkin beberapa tahun ke depan Kita baru tahu arti dari yang kejadian kita Meskipun memang berat mungkin Yang kita jalani Iya Memang harus berat sih ya Memang apa ya Kalau kita udah Banyak hal yang kita lalui Jatuh bangun Jatuh bangun Sebenarnya Tuhan tuh sayang banget Bener Nah Mbak Tewi Ini kan berbisnis sudah lama banget 5 tahun ya Susah gak sih berbisnis itu Apalagi kan waktu itu Masih anak muda banget ya Masih remaja gitu kan Susah banget Susah banget Apalagi masih muda Jiwa-jiwa muda Yang kadang Apalagi cewek ya Kadang moodnya Moodnya swing gitu ya kan Terus nongki-nongkilah Sama temen-temen Nah jadi setelah Aku udah Buka sushi Dari tahun pertama Ke tahun tiga Aku gak salah Aku sama sekali Gak pernah ada waktu Buat nongkrong Kalau bisa dibilang Aku gak pernah ngumpul Sama temen lagi Itu aku stress Kayak Ya ampun Seharusnya umur segini Aku tuh nongki sama temen Movie time Nongki kemana Makan bareng gitu Tapi ini malah aku Stay di dapur Jualan Keringetan Muka kusam Ya kayak gak keurus lah ya Aku sempat mikir kayak gitu Tapi Aku harus tau diri Kamu itu siapa gitu Kamu melakukan ini untuk apa Yaudah Aku Karena aku sendiri Aku gak Tahu harus minta dengan siapa Jadi memang aku harus Berjualan ini Aku harus Bergelut dengan dunia ini Jangan mau samain sama mereka Ya mungkin Mama papanya ada Mau minta uang Tinggal minta Beda gitu Jadi tau diri aku sih Waktu itu Apalagi kita harus Belajar dari pengalaman ya kan Kalau kita flashback Dari pengalaman yang memang Berjuang mati-matian ya kan Untuk berbisnis gitu kan Dulu waktu itu Aku sambil ini Reguluran nyanyi Di salah satu kafe Di Bunggulu Sambilan juga ya Awalnya sebelum susi Aku tuh udah Reguluran itu Tapi kan Membagi waktu lagi Akhirnya Padahal nyanyi itu Hobi aku Healing aku Tapi aku harus bisa Membagi waktu Jadi aku stop Demi susi juga Gitu kan Yaudah Nyanyi aja mbak Sambil di toko Oke Mbak Dua kita jadah dulu ya Nanti kita bahas lagi Terkait dengan tema kita Yaitu Mimpi jadi nyata Pemirsa Kemekan kembali Setelah jadah pariwara Berikut ini Terima kasih Terima kasih